Jodoh banget kalo ditumpukin gitu, saringan sama boxnya, bisa nutup. Kalo udah bersih, majikan ini langsung pengen poop nih. Kalo udah bersih, majikannya naik lagi. Semua belunya saya singkirin sambil Rumi loncat-loncat. Halo, apa kabar, Get Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Priyoko, dan ini adalah Dunia Kucing. Salam! Dari Rumi, dan mainan tikus favoritnya. Ini sekarang jam setengah tujuh pagi, Get Lovers. Sebetulnya, tadi pagi saya udah kasih makan Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi. Jadi mereka bukan baru bangun banget, saya juga bukan baru bangun banget, tapi belum bergerak dari tempat tidur aja, karena agak males nyelesain deadline-deadline hari ini. Jadi mau main-main aja sama Rumi, sambil nanti saya kasih liat bebenah rumah ya. Coba kita lempar dulu nih mainannya, Rumi. Tuh, Rumi tuh persis kayak Cimoy. Dia bisa play fetch gitu. Dan ini tanpa diajarin ya, Get Lovers ya. Kalau ditanya gimana cara ngajarinnya, saya juga bingung. Cimoy, kenapa sih? Cuma nonton doang. Nih, tuh favoritnya dia. Si tikus ini. Di kanibal favoritnya dia ini. Ini sebenernya udah hancur banget nih, Get Lovers. Lihat ya, udah bolong gitu. Coba kita lempar lagi. Sini. Enak kan pagi-pagi kayak gini, Get Lovers. Nggak usah ngeliat muka saya ya. Udahlah ini saya tuh belum mandi juga. Mendingan ngeliatin Cimoy di belakang tuh, merem-merem. Kekenyangan apa gimana sih pagi-pagi? Sementara si anak buantot ini bersemangat dengan tikusnya yang sudah di kanibal. Jadi tikus ini sebenernya tadinya ada mainannya. Ada badannya yang bisa muter-muter gitu, Get Lovers. Tapi ini udah di kanibal. Sekarang udah cuma tinggal bajunya aja. Tapi sejak badannya hilang, sekarang malah bisa dipakai buat play-fetch gitu. Nih, lempat lagi. Tangkap! Iya. Hari ini saya akan ajak Get Lovers untuk beberes ya. Beberes litter box, beberes tempat tidur, beberes cat kondo, sofa. Sama ngeliatin saya bebersih lantai, digangguin sama Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Udah, ayo kita beres Get Lovers. Jam segini itu, mereka kalau udah kenyang, sebetulnya lebih relax kecuali Rumi sih ya, yang masih aktif. Tapi kayak ini Cimoy itu lagi santai banget. Molo juga nih di kursi meja kerja saya. Terus, Leon malah udah di atas lemari nih. Tuh, bentuknya kalau tidur kayak begitu. Yang ada di luar cuma ada Pito aja, yang masih aktif. Kita mulai beberes ya, Cat Lovers ya. Yang pertama kali saya beres ini tuh adalah litter box. Tuh, litter box saya sekarang udah punya litter box saringan buat wood pellet. Hehehe. Ini saya belinya kreatif banget nih. Saya beli di supermarket. Box, ini namanya Baskom kalau nggak salah, kitchen basket. Baskom plastik yang sebetulnya peruntukannya adalah buat di dapur, bukan buat litter box. Tapi karena saya nggak punya litter box saringan dan susah nyarinya. Ini akhirnya saya pakai ini aja. Tuh, ternyata jodoh banget kalau ditumpukin gitu. Saringan sama boxnya bisa nutup. Cuma problemnya kecil aja. Saya belum nemuinnya ukurannya besar karena kemarin nggak ada. Ini saya beli tuh murah banget, Cat Lovers. Saringan sama boxnya ini saya paket itu cuma 73.900 rupiah aja. Jadi jatuhnya ini dua cuma 74.000. Murah kan? Kalau pakai wood pellet tinggal digoyang-goyangin gitu aja udah bersih. Karena bubuk-bubuknya itu kesaring, jatuh ke bawah. Jadi nanti tinggal dikumpulin aja. Dan saya masih pakai soya klam ya, Cat Lovers ya. Karena ini masih transisi, ngenalin ke Pitomolo Leon Cimoirumi. Saya juga nggak tahu sih apakah terus akan ganti wood pellet atau nggak. Karena sebenarnya sekarang itu saya udah happy banget pakai soya klam. Alasannya adalah karena soya klam ini environment friendly. Dibuat dari bahan organik, kedelai. Dan aman untuk dibuang di saluran kamar mandi di toilet. Karena nggak akan mampet. Nah, ini adalah solusi limbah banget sih. Solusi limbah ramah lingkungan buat saya sih soya ini. Sama seperti wood pellet juga, tapi karakternya beda. Nah, tuh. Kalau soya klamnya udah bersih. Majikan ini langsung pengen pup nih kayaknya. Kan bener. Maaf ya, Cat Lovers. Saya kasih lihat Cat Lovers. Ngintipin Rumi Pop. Saya jauhin aja deh. Biar nggak keganggu sama visual kotorannya. Tapi Rumi itu bersih banget, Cat Lovers. Dia akan memastikan semua kotorannya itu tertutup sama materi soya klam. Supaya nggak tercium baunya. Persis kayak Cimoisi. Beda banget sama Molo. Kalau Molo, abis pup langsung kabur. Nggak pakai nutup. Ini buat lantainya, Cat Lovers. Saya bersihin manual aja. Pakai sapu kecil kayak gini. Untuk ngambil sisa-sisa butiran soya klam. Tofu cat litter. Dan juga sisa-sisa butiran wood pellet. Biar lebih bersih. Dan selesai. Fasa pertama. Bebersih litter box. Sebelum ngapa-ngapain. Karena kita habis pegang box kotor. Jangan lupa cuci tangan. Supaya tangan kita kembali bersih. Meskipun abis ini saya tetap akan beres lagi. Bekota yang saya beresin adalah tempat tidur. Karena Pitomolo, Leon, Cimoirumi semuanya bebas naik turun tempat tidur. Ya mau nggak mau. Banyak banget tuh sisa-sisa bulu-bulunya mereka yang ngotorin tempat tidur saya. Jadi harus saya bersihin. Selimutnya saya bersihin. Terus untuk bantal sama guling. Saya bersihinnya pakai fur remover ini. Yang warna biru. Sebenarnya bisa pakai apa aja sih. Bisa pakai sarung tangan. Bisa pakai sabut. Tapi saya tuh bedain fur remover yang khusus untuk bantal. Saya bedain sama fur remover yang saya pakai untuk bersihin cat kondo. Dan juga saya pakai buat bersihin sofa. Udah bersih kan. Aman deh. Abis ini yang saya bersihin adalah spray. Spray ini biasanya saya cuma kibasin aja sisa bulunya. Pakai sapu lidi. Kadang-kadang Cimoir itu nggak mau pindah. Saya bersihin semuanya. Kalau udah bersih, majikannya naik lagi kan. Ya, pasrah lah ya babunya cat lovers ya. Tuh, Leon udah bangun sambil nonton dari atas lemari. Oke. Rumi dengan mainan tikusnya. Dan sekarang kita bersihin cat kondo. Untuk lu bersih cat kondo, saya pakai fur remover yang merah ini cat lovers. Kalau kita rajin ngebersihin ya. Kotoran itu nggak akan terlalu banyak. Jadi memang kuncinya adalah rutin aja sih cat lovers. Sambil saya bersihin, Rumi masih sambil main nih. Masih terobsesi sama tikusnya. Oh iya cat lovers. Mungkin sadar ya kalau saya lagi jarang banget update konten video di Youtube. Tapi kalau cat lovers mau lepas kangen sama Om WP, sama Pito, Molo, Leon, Cimoirumi juga. Saya itu posting setiap hari konten video-video pendek di TikTok sama di Instagram. Jadi follow ya. Akunnya namanya atkucingomwp di TikTok dan juga di Instagram. Semua bulunya saya singkirin. Sambil Rumi loncat-loncat. Lanjutin, saya bersihin sofa cat lovers. Tetap ditemenin sama Rumi juga. Nah, ini tips nih cat lovers ya. Kalau cat lovers pengen sofanya nggak terlalu kotor, nangkep dulu. Pakai bahan yang kayak saya pakai ini nih. Ini bahannya velvet gitu. Ini kayak bluedro. Warnanya pilih yang agak abu-abu kayak gini. Ini jarang banget bulu nempel di sini cat lovers. Jadi bersih. Ini ya gampang. Dah. Sofonya udah bersih. Sekarang saatnya saya sedot debu di lantai. Ini vacuum cleaner. Meraknya adalah Dreamer. Cukup powerful untuk dipakai. Saya seneng karena cordless. Jadi nggak pakai kabel. Tapi hanya perlu di charge. Terus mesin sedotnya itu ada dua cat lovers. Ada di badannya yang digengang mama saya. Plus ada di bagian yang nempel ke lantai. Saya itu nge-vacum rumah sejak PSBB ya. Karena saya nggak kemana-mana. Jadi rumah lebih bersih karena saya vacuum dua kali. Pagi dan sore. Dan ya kadang-kadang kayak gini nih kelakuan yang nggak mau pindah. Kalau Pito agak terganggu sama suara vacuum cleaner ini. Ini Rumi mancing banget minta diajak main sih. Masih dengan tikusnya loh. Saya nggak tahu siapa yang iseng ini. Menurut cat lovers ini siapa yang iseng? Rumi yang iseng atau saya yang iseng? Gemes banget. Ciluk. Mana dia? Mana dia? Ini dia. Ya. Udah bersih cat lovers. Tinggal vacuum cleanernya saya charge. Supaya siap dipakai lagi. Dan cuci tangan lagi. Memastikan bahwa telapak tangan kita selalu berada dalam kondisi yang bersih. Saya sebenarnya penasaran gimana cara cat lovers berbersih di rumah. Share di kolom komentar ya. Nah sekarang saya lanjut relax aja deh. Mau bikin kopi. Tapi masak air dulu. Sambil saya kasih lihat rumah yang udah lebih bersih. Ayo. Hati-hati kena api kotor ya. Tuh. Tuh. Ini buat standar saya udah lumayan bersih. Saya nggak tahu sih menurut cat lovers ini bersih atau nggak ya. Tapi litter box udah bersih. Lantainya udah bersih. Tuh. Sofa juga udah bersih. Dan kamar juga udah bersih. Cat pondonya bersih. Tempat tidurnya juga udah bersih. Tinggal menunggu di acak-acak dan diberantakin lagi. Oke. Udah mateng airnya. Mari kita seduh kopinya. Terima kasih banyak cat lovers udah nonton konten ini sampai habis. Buat yang baru aja bergabung di channel Kucing Om WP ini jangan lupa subscribe. Dan juga follow Instagram dan TikTok at Kucing Om WP. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyokov. Bye-bye.